Sorgum Anyway Femmes, salah satu daerah yang kaya akan sorgum ada di Nusa Tenggara Timur. Di provinsi ini, sorgum pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014. Karena lebih tahan dengan cuaca panas, sorgum pun cocok dengan kondisi alamnya. Hingga sekarang, petani sorgum pun terus berkembang, karena sorgum kini menjadi tanaman pangan. Dalam satu kali panen, petani sorgum bisa menghasilkan 30 ton lebih.